Intro Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Terima kasih salam dhamma dari saya Swati Waktu Namo Buddhaya Namo Buddhaya Ya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri Untuk hadir di biara dan mencabut tercinta ini Yang senang kembali bisa melihat wajah-wajah Bapak Bapak dan Ibu-Ibu Soalnya saya jarang kesini Jadi sangat senang sekali melihat Dan bertemu kembali dengan Bapak Ibu Yang hadir pada pagi hari ini Yang berkesempatan untuk melakukan perbuatan baik Secara bersama-sama Jadi saya sangat mengapresiasi Pertemuan kita di tengah kondisi pandemi seperti ini Kita masih bisa berkumpul Tentunya dengan protokol kesehatan yang cukup kena Dan kita masih bisa melakukan perbuatan yang baik bersama-sama Pada pagi hari ini Dhamma Desana yang akan saya bawakan Itu berjudul Empat Ajaran Leofan Ini kalau dengar via judulnya Kayaknya tidak ada sambung-sambungnya ini dengan Ajaran Buddha Tapi ternyata ini Makanya ini Saya kali ini pakai ilmu cocokologi Kita cocok-cocokin Ajaran Leofan dengan Ajaran Buddha Dan ternyata Ini cocok Karena banyak sekali mungkin Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah 50 tahun ke atas Kalau suka baca cerita Dari negeri Tiongkok itu Sudah mengenal yang namanya Buku yang hidupnya Empat Ajaran Leofan Ini Buku yang sudah dipulis Kurang lebih 400 tahun yang lalu Tapi masih eksis Tampai saat ini Tidak ada yang berpunuh baca? Tidak Tidak ada Berarti saya sendiri dulu yang baca Ya Saya kebetulan dapat buku ini itu Pertama kali ikut Pertama kali jadi budis Itu saya mendapatkan budis Tapi saya simpan di pojokan Di pojokan lemari buku saya Tidak pernah saya sentuh Kemarin setelah saya merapikan Buku saya lagi Saya menemukan buku itu Kemudian saya baca sebelum Bama di sana Tadinya saya mau membahas Iktasuta Tapi karena ketemu buku itu Dan setelah saya baca Ternyata ini canggih benar Jadi saya akhirnya baca buku itu Kemudian saya juga pernah dikirimin Komiknya Saya pernah dapat komiknya Dan itu memang ceritanya bagus Jadi buku itu sudah Diterbitkan di seluruh dunia Dan itu ditulis Kurang lebih 400 tahun yang lalu Jadi Empat ajaran Leofan ini Jadi secara singkat Saya akan menceritakan Kisah singkat Tuan Leofan ini Jadi Tuan Leofan ini adalah Tokoh yang hidup Sekitar abad ke-16 Berarti dinasti ini Namanya Yuan Leofan Nah sebenarnya Ajaran ini Empat ajaran Leofan ini Itu ditulis oleh Leofan sendiri Untuk Anaknya Jadi kayak Buku catatan harian Yang nantinya akan diwariskan Untuk anaknya Ya Tapi kemudian Karena bagus Ditemukan Kemudian diterbitkan Secara global Nah jadi buku itu Sebenarnya menceritakan Bahwa Si Leofan ini Itu diramalkan Jadi ketika dia masih muda Dia ketemu Peramal yang jitu Kalau ibu pernah lihat ya Tukang ramal itu Biasanya kalau ada yang jitu Jitu banget Kalau yang gak jitu Yang laur-laur juga Nah ini jitu sekali Saking jitu nya bener-bener jitu Jadi Leofan ini diramalkan Itu Dari Dia itu Tadinya belajar Ilmu pengobatan tradisional Jadi tadinya Dia itu belajar ilmu Pengobatan tradisional Jangan dulu kayak tabik Tabik gitu ya Jadi dia belajar itu Ketemu peramal ini Peramal ini Negur si Leofan ini Anda harusnya Tidak Belajar ilmu pengobatan Karena anda ditakdirkan Bukan Untuk menjadi Tabik Tapi anda ditakdirkan Untuk menjadi pejabat negara Jadi kayak kita Di sini zaman sekarang PNS Ya jadi dia Punya takdir Itu jadi PNS Harusnya Tahun depan Kamu itu Ikut ujian negara Kalau dulu Zaman Tium Kita suka melihat Film-film Kung Fu Kan ada ya Ujian negara Pelajar harus ikut Ujian negara Kalau lulus Mereka biasanya jadi Pejabat negara Atau jadi PNS Nah Si Leofan ini Bila kenapa Saya harus jadi Pejabat negara Tidak berusia yang menjadinya Tidak berusia yang menjadinya Karena orang tuanya Mengingatkan dia menjadi Tabib Nah kemudian Si Pramal ini Meramalkan masa depannya Jadi katanya Harusnya pokoknya kamu Ikut yang namanya Ujian negara Tahun segini kamu Ikut ujian ini Lulus dengan Peringkat sekian Tahun berikutnya Kamu ikut ujian ini Lulus dengan Peringkat sekian Umur segini Nanti kamu akan Kerja jadi Pejabat tingkat sekian Gajinya sekian 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 Kamu akan meninggal Nanti usianya 53 tahun Tapi saya Kamu tidak punya keturunan Jadi ramalannya itu Secara Singkat Itu begitu Ditar Jadi si Pramal itu Memberikan Ramalan yang sangat Ditar Nah selama 20 tahun Perjalanan hidupnya Setelah ketemu Pramal itu Itu Semua ramalannya itu Tepat Satupun Tidak ada yang Meleset Sampai gaji-gajinya Belakang Komar itu Sama Itu Saking Gitunya Nah karena 20 tahun Bayangkan yang 20 tahun Dia hidup Sejak ketemu Pramal itu Selama 20 tahun Itu Ramalannya Satupun Tidak ada yang Meleset Apa yang akan Bupi Ibu lakukan Kalau itu terjadi Sama Bupi Ibu Pasah kan Wih Benar nih 20 tahun Saya menjalannya Hidup 20 tahun Itu Tidak ada Satupun Ramalan Yang Meleset Nah Karena Tidak ada yang Meleset Itulah Menjadikan Si Leofan ini Bersikap Pasrah Buat apa sih Saya berusaha Buat apa sih Saya berjuang Buat apa sih Saya peduli Dengan orang lain Kok Semuanya Sudah digariskan Takdir itu Sudah digariskan Nah sama Seperti kita Kita itu Bukan hanya Masalah Jaman dulu Aja 400 500 tahun Yang lalu Tapi Jaman sekarang Kita kalau Ketimpa Ketidakmujuran Kesialan Bukan Bila kita Sudah mau Takdir Jelek Takdir Butut Iya kan Kita akan Bikir Nas Ini jelek Dan kebanyakan Dari kita Kanarinya Kemana Ke ritual Ritual Banyak orang Yang menawarkan Ritual Ritual Penolak Balak Benar Ada yang Bilang Apa Dulu Pak Pak Sering Mengucapkan Onia Ya Kalau kita Orang Sainis Kenal Untuk Buang Jadi Ritual Ritual Itu Adalah Ritual Yang Dimana Katanya Balak Atau Ketidak Tunjuran Kita Itu Bisa Berganti Menjadi Hal Hal Yang Baik Nah Apakah Begitu Nah Kebanyakan Kita Terbelenggu Disitu Kan Kita Disuruh Ritual Ini Koto Ayam Benar Kita Ikut Ritual Ini Sajikan Babi Yang Utuh Di Meja Supaya Kita Tahun Ini Tidak Ciong Saya Pernah Dengar Itu Ya Nah Apakah Itu Benar Membantu Kita Mengubah Nasib Kita Ya Buda Mengatakan Nasib Dan Takdir Kita Ditentukan Oleh Diri Kita Satu Diri Tapi Apakah Benar Dengan Cara Itu Nah Ternyata Si Leofa Ini Menyadari Bahwa Jadi Setelah 20 Tahun Itu Saking Pasrah Dia Tenang Sekali Menjalani Hidup Jadi Dia Tenang Kalau Kita Tenang Mungkin Banyak Meditasi Banyak Praktek Dhamah Hidup Tenang Wah Ternyata Dia Enggak Jadi Dia Tenang Tenang Pasrah Cuek Nah Ketika Suatu hari Dia Bertemu Dengan Satu Guru Nah Gurunya Bukan Prama Jadi Dia Bertemu Dengan Guru Gurunya Itu Pertama Tertakjub Ini Orang Tenang Jangan Jangan Punya Kebijaksanaan Tinggi Disamperin Di Wawancara Ternyata Ketahuan Kalau Dia Ternyata Tenang Itu Bukan Tenang Yang Dalam Artian Sesungguh Jadi Dia Terlalu Pasrah Nah Gurunya Menertawakan Si Leofa Ini Jadi Kamu Sudah Dikasih Tahu Terus Pasrah Aja Itu Bukan Cara Jadi Manusia Yang Baik Yang Berguna Yang Berkualitas Nasib Dan Takdir Itu Bisa Diubah Asal Kamu Mengubah Itu Gurunya Bilal Jadi Nah Mendengar Bahwa Nasib Dan Takdir Ini Bisa Berubah Semangat Kenapa Pertama Kalau Orang Chinese Zaman Dulu Itu Paling Paling Kayak Fonis Banget Kalau Dia Tidak Bisa Punya Keturunan Apalagi Seorang Toko Kemudian Di Fonis Dia Tidak Bisa Punya Keturunan Karena Ada Yang Melanjutkan Sekhnya Jadi Melanjutkan Keturunan Nah Itu Sebuah Fonis Dan Ketika Dia Mendengar Itu Dia Mendapatkan Harapan Baru Bisa Diubah Bagaimana Cara Nah Sebenarnya Burunya Mengajarkan Panjang Lebar Di Buku Itu Lumayan Panjang Kemudian Tadi Disimpulkan Ditulis Kembali Dirangkum Kembali Menjadi Empat Tahapan Empat Step Saya Bilang Empat Trip Jadi Empat Trip Trip Tips Untuk Mengubah Nasib Nah Ini Cuma Ada Empat Tapi Kalau Kita Baca Itu Sudah Menyederhanakan Menjadi Empat Apa Si Empat Ajarannya Saya Lebih Suka Menyebutnya Empat Tahapan Karena Di Empat Tahapan Tahap Pertama Tahap Yang Pertama Itu Adalah Menciptakan Takdir Sendiri Tahap Pertama Tahap Yang Kedua Ya Tahap Kedua Adalah Memperbaiki Diri Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Adalah Mengembangkan Atau Mengembangkan Kebajikan Jadi Kita Banyak Terbuat Baik Kemudian Yang Terakhir Yang Keempat Itu Selalu Rendah Hati Jadi Itu Dirangkum Jadi Empat Step Empat Tahapan Sekali Lagi Tadi Menciptakan Takdir Sendiri Yang Pertama Yang Kedua Adalah Memperbaiki Diri Yang Ketiga Adalah Memembangun Kebajikan Dan Yang Keempat Adalah Tetap Rendah Hati Jadi Empat Ini akan Kita Bahas Satu-satu Ajarannya Kemudian Kita Cocokkan Dengan Ajaran Buda Yang Pertama Ciptakan Takdir Sendiri Nah Sebenarnya Ini Prinsip Kita Harus Ngerti Prinsip Dulu Jadi Tahapan Yang Pertama Kita Intinya Harus Mengerti Prinsip Gimana Caranya Kita Menciptakan Takdir Kita Nah Disini Leofan Mengatakan Bahwa Untuk Menciptakan Takdir Kita Itu Cuma Ada Dua Caranya Yang Pertama Tidak Berbuat Jahat Kemudian Yang Kedua Banyak Berbuat Baik Kalau Kalau Dicocok Dicocok Ini Ada Di Wadha Pati Moppa Ya Kan Kalau Bapak Ibu Ingat Serta Wadha Pati Moppa Itu Ada Satu Baik Ya Baik Paling Pertama Ada Tiga Baik Kemudian Ada Yang Mengatakan Bahwa Budha Mengatakan Bahwa Kurangi Berbuat Jahat Berbanyak Berbuat Baik Kemudian Sucikan Pikiran Itu Adalah Ajaran Semua Udah Cocok Bayangin Itu Yang Pertama Jadi Ternyata Dalam Wadha Pati Moppa Kenapa Ditempatkan Di Posisi Pertama Karena Itu Prinsip Dasar Yang Memang Harus Diketapi Oleh Kita Jadi Kita Itu Yang Pertama Itu Harus Tahu Prinsip Nya Dulu Kalau Kita Tahu Prinsip Yang Benar Mengubah Nasib Atau Takdir Gimana Kita Bisa Mengapu Badan Cara Yang Benar Benar Nanti Kita Ujung Ujung Marinya Kemana Ke Ritual Ritual Yang Sebenarnya Malah Membuat Kita Terbelebu Kedalam Nasib Yang Lebih Buruk Misalnya Ritual Tadi Motong Itu Menyebabkan Apa Makhluk Lain Menderita Terbunuh Sia Sia Syukur Nasib Kita Berubah Apakah Nasib Kita Berubah Enggak Jadi Dalam Hidup Ini Kita Memang Punya Harapan Harapan Kita Punya Yang Namanya Doa Keinginan Keinginan Dalam Ita Suta Yang Ternyata Masih Nyambung Dalam Ita Suta Itu Anggota Ranikaya Lima Suta Ke 46 Itu Bunda Mengatakan Kita Pada Dasarnya Semuanya Hampir Semuanya Cuma Punya Lima Keinginan Lima Harapan Apa Sih Umur Panjang Kerupawanan Cantik Atau Ganteng Iya Kita Pengen Fungsi Panjang Fungsi Panjang Termasuk Kesehatan Termasuk Keturunan Segala Fungsi Panjang Masuk Kehidupan Kehidupan Kemudian Terukawanan Cantik Atau Ganteng Kebahagiaan Kemasyuran Terkenal Kita Terkenal Paling Gak Dikina Hingal Kemudian Yang Terakhir Setelah Meninggal Lahir Lagi Di Alam Bahagia Atau Punya Kondisi Kehidupan Yang Bahagia Itu pada dasarnya Sudah katakan Kita manusia itu Cuma punya lima Kalau dilatur Semuanya Tapi Walaupun lima Ini susah Sekali Untuk terwujud Kenapa Karena Kita biasanya Berusaha Memwujudkan Lima Hal ini Dengan Hanya Berdoa Tapi Tidak Berusaha Ya Kita berdoa Di mana Bertekat Di mana Di tanah Di mana Pasti Lima Ini Tapi Kita Lupa Usahanya Dan Disumpah Yang Sama Kita Dikatakan Bahwa Lima Hal Ini Itu Tidak Bisa Diwujudkan Hanya Dengan Berdoa Makanya Susah Kalau Kita Menginginkan Ini Sebagai Contoh Saya Tidak Sebut Lima Tapi Misalnya Kita Menginginkan Kehidupan Umur Yang Panjang Kita Menginginkan Kesehatan Kita Menginginkan Ketulungan Itu Bukan Cuman Berdoa Ikut Ritual Ini Ikut Ritual Itu Kalau Bapak Ibu Kana Ke India Disuruh Minum Air Yang Di Taman Ini Air Kona Ya Itu Air Buter Itu Termasuk Ritual Ya Kan Nah Bukan Seperti Itu Jika Kita Menginginkan Kehidupan Maka Kita Harus Memberikan Kehidupan Nah Kita Harus Gimana Cara Memberikan Kehidupan Mengenangkan Cinta kasih Dan Belas Kasih Mengurangi Membunuh Makhluk Hidup Mengurangi Menyakiti Makhluk Belain Itu Kan Jadi Perbuatan Perbuatan Yang Mengarah Pada Pemberian Kehidupan Karena Kita Tadi Menginginkan Apa Hidup Nah Menginginkan Hidup Makanya Kita Memberikan Kehidupan Nah Begitu Pula Jika Kita Ingin Kerumpah Manusia Kurangin Marah Marah Kurangin Suka Kesel Kesel Ya Kurangin Kurang Dikit Marah Disinggung Dikit Kita Mampuk Kayak Itu Jadi Itu Cara Kita Jadi Bukan Dengan Ritual Tapi Dengan Praktik Nyata Yang Mengarahkan Diri Kita Menuju Apa Yang Kita Harapkan Nah Itu Yang Namanya Prinsip Kita Harus Ngerti Prinsip Merubah Takdir Itu Ajaran Yang Pertama Nah Sekarang Kita Lanjutkan Yang Kedua Setelah Kita Ngerti Prinsip Mengubah Takdir Dan Nasib Kita Dengan Cara Yang Baik Dan Benar Prinsip Keduanya Adalah Kita Harus Merubah Diri Kita Harus Memperbaiki Diri Jadi Jangan Cuma Tahu Cuma Ngerti Tapi Gak Ada Action Ya Jadi Yang Tahapan Kedua Itu Kita Harus Mulai Memperbaiki Diri Orang Kalau Mungkin Pandang Alain Bila Kita Sudah Kita Bertobat Nah Cuman Tobatnya Versi Budis Nah Disini Leofan Menjelaskan Dengan Mus Tiga Tiga Jadi Tiga Yang Yang Pertama Adalah Tiga Sifat Yang Harus Ditemukan Oleh Manusia Itu Sendiri Apa Untuk Memperbaiki Diri Itu Tiga Sifat Yang Pertama Adalah Samal Yang Kedua Rasa Kedua Kemudian Yang Tiga Usaha Jadi Kalau Dicocok Cocok Lagi Ada Lagi Kita Diatama Budha Kenal Yang Namanya Kiri Otapa Benar Itu Satu Satu Lagi Ada Yang Namanya Samal Wayama Usaha Benar Daya Upaya Benar Ada Semuanya Di Budi Nah Kiri Dan Otapa Budha Katakan Sebagai Apa Dama Pelindung Dunia Kalau Kita Menembahkan Rasa Malu Untuk Berbuat Jahat Rasa Takut Akan Akibat Berbuat Jahat Ya Mengembangkan Dalam Diri Kita Itu Maka Diri Kita Akan Perlahan Lahan Semakin Kita Merenungi Semakin Kita Meresapi Kiri Dan Otapa Ini Kemudian Kiri Otapa Ini Semakin Berkembang Dalam Hidup Kita Maka Otomatis Kita Akan Mengurangi Berbuat Jahat Benar Kan Kita Tahu Kalau Berbuat Jahat Malu Perti Itu Menodai Diri Kita Menodai Atau Menurunkan Kualitas Batim Kita Belum Lagi Kita Harus Menerima Akibat Buruk Berupa Penderita Nah Itu Kita Ngetik Kalau Sudah Mengembangkan Kiri Dan Otapa Jangan Lupa Harus Ada Usaha Harus Ada Daya Upaya Yang Benar Yaitu Min Plus Plus Itu Usaha Kita Ketika Pikiran Perbuatan Atau Ucapan Kita Yang Buruk Belum Gimana Kurangin Misalnya Tadi Kita Berbosif Ngomongin Orang Wih Bisa Makan Waktu Dua Jum Kurang Iya Kan Tapi Kalau Kita Tahu Kita Ngerti Prinsip Daya Upaya Yang Benar Kita Punya Kiri Dan Otapa Mungkin Tidak Bisa Langsung Stop Dua Jum Tapi Paling Berkurang Jadi Satu Jangan Nanti Berkurang Lagi Setengah Jangan Lama Lama Jadi Tidak Sama Sekali Mengucapkan Atau Bergosip Atau Berbucing Atau Sekarang Disebut Gibah Ya Bahasa Daumnya Kita Gibah Itu Memakam Waktu Dan Tenaga Selain Itu Menghasilkan Karma Buruk Ya Jadi Ketika 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 Pikiran Atau Perbuatan Yang Buruk Itu Belum Muncul Ya Jangan Dimunculkan Kalau Sudah Muncul Kita Kurangin Tapi Kalau Pikiran Baik Belum Muncul Harus Dimunculkan Segera Gimana Puncakannya Dengan Belajar Dampak Berdiskusi Dengan Orang Yang Lebih Bijat Pak Pokoknya Dimunculkan Kalau Sudah Muncul Gimana Dikembangin Lagi Ya Dengan Belajar Terus Menerus Jadi Itu Cara Memperbaiki Diri Ya Jadi Tadi Setelah Merti Prinsip Mengubah Nasib Seperti Apa Kemudian Step Keduanya Kitanya Dulu Dibenerin Ya Diri Kitanya Dulu Dibenerin Ya Jadi Diperbaiki Setelah Itu Masuk Ketahapan Yang Ketiga Yaitu Mengembangkan Kebajikan Jadi Kita Sudah Merti Prinsipnya Kemudian Kita Sudah Memperbaiki Diri Sambil Memperbaiki Diri Kita Mengembangkan Kebajikan Nah Ini Kalau Dalam Agama Buddha Kalau Di Tipi Takah Saking Banyaknya Perbuatan Perbuatan Baik Yang Diajarkan Oleh Buddha Biar Simple Biar Gampang Kita Ambil Saja Satu Yang Namanya Dasar Punya Kiryawatu Jadi Kalau Kita Baca Nanti Di Buku Empat Ajaran Yofan Sebenarnya Kalau Diratu Itu Adalah Dasar Punya Kiryawatu Apa Dasar Punya Kiryawatu Dasar Punya Kiryawatu Itu Adalah Sepuluh Landasan Atau Dasar Untuk Berbuat Baik Apa Ada Sepuluh Yang Pertama Dana Jadi Kita Harus Melati Kedermawanan Bulan Lalu Bu Nani Sudah Menjelaskan Tentang Dana Kemudian Sila Moralitas Kita Bisa Menjaga Moralitas Kita Sambil Mengembangkan Yang Namanya Pancadama Kemudian Yang Ketiga Ada Bawana Meditasi Nah Meditasi Ini Bukan Hanya Kita Duduk Diam Meditasi Lalu Sepuluh menit Atau Satu Jum Dua Jum Bukan Cuma Itu Tidak Cukup Yang Tidak Cukup Tapi Kita Juga Bisa Bermeditasi Sambil Mengerjakan Keseharian Kita Yaitu Menaruh Perhatian Pada Apa Yang Kita Kerjakan Dan Jangan Sampai Ketika Kita Mengerjakan Sesuai Sambil Ngedumel Sambil Cuci Piring Sambil Ngedumel Sambil Nge 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 Kita Tidak Meditasi Tidak Tidak Kormati Kemudian Yang Kelima Melayani Melayani Disini Artinya Kita Bisa Menolong Dengan Sikap Menolong Siapa Saja Yang Membutuhkan Pertolongan Kelima Yang Keenam Adalah Pati Dana Jadi Kita Jangan Lupa Setiap Kali Selesai Berbuat Kebajikan Jangan Lupa Untuk Melimpahkan Jasa Perbuatan Baik Kita Kepada Leluhur Atau Sanat Keluarga Kita Yang Telah Meninggal Kemudian Yang Ketujuh Yang Ketujuh Adalah Mudita Cita Lebih Gampang Jadi Kita Berbahagia Melihat Perbuatan Baik Orang Lain Itu Penting Kebanyakan Dari Kita Orang Lain Berbuat Baik Pamer Dia Dia Pamer Dia Dia Mau Cari Muka Nah Itu Kita Kita Ubah Orang Berbuat Baik Berarti Kita Tahu Wah Dia Nanam Benih Benih Yang Baik Kita Maksud Ikut Senang Kemudian Yang Kedelapan Yang Kedelapan Itu Adalah Dharma Desana Sharing Dharma Gak berani Saya Berdiri Depan Berogi Bisa Sambil Diskusi Sama Teman Teman Daripada Kita Ngegibah Ngegosi Kita Ngomongin Baik Itu Termasuk Dharma Desana Jadi Tidak Perlu Seperti Saya Berdiri Depan Tidak Perlu Mengajar Dharma Kelas Gitu Kalau Misalnya Grogi Atau Dia Tidak Punya Kemampuan Berbicara Di Depan Muka Bisa Grup Kecil Misalnya Kita Eh Saya Mau Sharing Kemarin Saya Dengar Dharma Ini Terus Kita Sharing Nah Itu Dharma Desana Termasuk Dharma Desana Nah Nah Kemudian Yang Kesembilan Adalah Belajar Dharma Kita Jangan Pernah Berhenti Belajar Dharma Ya Kenapa Hari ini Kita Belajar Dana Kita Pahamnya Segini Bulan Depan Kita Belajar Materi Yang Sama Walaupun Itu Materi Yang Sama Tapi Pemahaman Kita Akan Satu Lentor Lebih Tinggi Nanti Tahun Depan Belajar Lagi Itu Dana Sama Persis Tapi Kita Akan Nangkep Lebih Beda Lagi Kenapa Karena Kalau Kita Sudah Belajar Dharma Kita Pasti Praktek Langsung Mempraktekan Itu Di Lapangan Kita Ketemu Kondisi Nyatanya Nah Ini Akan Membuat Pemahaman Kita Meningkat Jadi Kita Belajar Meningkat Ini Maksudnya Ini Jadi Jangan Pernah Berhenti Belajar Dharma Nah Terakhir Yang Kesepuluh Itu Meluruskan Pandangan Salah Jadi Kalau Kita Punya Pandangan Yang Keliru Kemudian Ada Yang Menegur Kita Kamu Kayaknya Konang Kamu Tidak Benar Nah Itu Kita Harus Mau Belajar Kalau Memang Benar Kita Salah Kita Jangan Malu Untuk Meluruskan Pandangan Nah Itu Sepuluh Dasar Atau Sepuluh Langdasan Untuk Berbuat Baik Yang Diajarkan Oleh Buddha Jadi Kalau Bapak Ibu Baca Di Empat Ajaran Leofan Yang Super Panjang Itu Kalau Dia Rampang Cuma Sepuluh Itu Sepuluh Dasar Atau Dasar Penyak Cocok Jangan Leofan Muridnya Buddha Kemudian Tahapan Yang Keempat Ini Yang Paling Penting Satu Dua Tiga Ngeti Prinsip Udah Memperbaiki Diri Udah Mengembangkan Kebajikan Yang Terakhir Satu Penting Jangan Sampai Yang Terakhir Ini Menghancungkan Segalanya Apa Tetap Rendah Hati Karena Kita Manusia Sebagai Menurut Sosial Bergumpul Bertemu Dengan Orang Bergumpulan Dengan Orang Segala Macem Nah Buddha Katakan Ini Kita Cocok Cocok Kenapa Kita Harus Rendah Hati Kenapa Kita Harus Membuang Kesombongan Dan Keampuhan Karena Buddha Katakan Dalam Para Bawa Suta Di Kesombongan Keampuhan Itu Adalah Salah Satu Sebab Kehancuran Bagi Kita Ya Itu Sebab Kehancuran Bagi Hidup Kita Kemudian Buddha Jika Pernah Mengatakan Bahwa Kesombongan Atau Keampuhan Yang Disebut Mana Itu Salah Satu Dari Belenggu Batin Yang Lebih Tinggi Itu Bisa Menghalangi Pencapaian Kita Iya Nih Warah Raih Kan Yang Sepuluh Belenggu Batin Yang Harus Dikikis Oleh Orang Suci Itu Ada Mana Kesombongan Dan Kampuhan Kalau Kita Masih Punya Mana Masih Punya Kesombongan Susah Jadi Suci Nah Itu Menghalangi Kemajuan Batin Kita Itu Harus Dikurangi Kemudian Kalau Kita Sombong Kalau Kita Ampuh Dalam Cula Kamau Bangga Suta Itu Dikatakan Kita Akan Terlahir Kembali Dengan Kelahiran Yang Rendah Kastanya Rendah Misalnya Kalau Kita Terlahir Di Sumpu Yang Ada Kastanya Itu Kita Akan Lahir Dengan Kasta Yang Rendah Dihina Hinalah Tidak Terpandang Lahan Begitu Jadi Itu Itu Ruginya Kalau Kita Mengembangkan Kesombongan Dan Keangkuhan Makanya Kita Tetap Rendah Hati Nah Prinsipnya Keredahan Hati Itu Kayak Ibarat Air Air Itu Kan Mengisi Kekosongan Yang Di bawah Gak Pernah Nah Ini Ibaratnya Ketika Kita Memiliki Kerendahan Hati Kita Seperti Membuka Pintu Hati Kita Lebar Lebar Untuk Segala Keberuntungan Cuih Cantik Gak Perlu Ritual Yang Mahal Nah Ini Empat Step Ini Ini Dijalankan Dan Dipraktekan Sendiri Oleh Lian Dan Percaya Tidak Percaya Jadi Bukunya Dituliskan Setelah Dia Mempraktekan Ini Sekian Tahun Yang Tanya Dikatakan Dia Hanya Jadi Pejabat PNS Biasa Tapi Dia Berhasil Setelah Dia Menjalankan Ini Yang Pras Step Ini Dia Berhasil Lulus Ujian Kerajaan Lulus Ujian Kerajaan Dia Itu Kalau Lulus Ujian Kerajaan Bisa Jadi Gubernur Jadi Lebih Tinggi Ya Satu Berhasil Mencapai Posisi Yang Tertinggi Kemudian Dia Berhasil Punya Seorang Putra Nama Putranya Itu Diberi Nama Yuan Tian Zhe Ya Jadi Putra Langi Yang Dapatnya Susah Dia Dapatnya Kalau 69 Dia Dapat Satu Putra Itu Setelah Dia Melakukan Banyak Perjuangan Tadi Yang Empat Step Itu Nah Dia Tadi 69 Tahun Dapat Anak Kan Tadi Diramalin Yang Berapa 53 Tahun Itu Bonus Berapa Tahun Lu Ayat Nah Itu Jadi Liopan Ini Hidup Cukup Tua Zaman Dulu 400 500 Tahun Yang Lalu Rumah Menurutnya Rumah Menurutnya Panjang Ya Nah Inilah Yang Saya Bila Kadang Kala Kalau Emang Ini Ajaran Terkenal Tapi Suka Dibelok Belok Sebenarnya Kalau Kita Baca Ajaran Nilvan Kalau Dihubungkan Dengan Buddhis Dicocok Cocok Ya Cocok Ya Keren Ya Dan Ini Sudah Terbukti Secara Global Orang Orang Yang Menjalankan Step Step Ini Benar Benar Bisa Mengubah Nasi Nah Kita Sebagai Umat Buddha Sebenarnya Dibangkat Karena Buddha Itu Mengajarkan Cuma Empat Step Di Dalam Tipi Tata Kita Diajarin Step Yang Lebih Lengkap Saking Lengkap Benar Benar Lengkap Banget Ya Kan Dan Leofan Yang Mengajar Menulis Buku Itu 400 Tahun Yang Lalu Buda 2500 Tahun Yang Lalu Sayangnya Kenapa Ajaran Buddha Yang Praktek Praktek Yang Justru Bisa Mengubah Nasib Malah Disalah Bunah Nah Itu Jadi Saya Membawakan Materi Ini Karena Selain Materi Ini Kalau Dicocok Cok Keren Juga Cocok Bet Ternyata Ini Sudah Di Ajarin Buddha 2500 Tahun Sebelum Leofan Terkenal Dan Menjalankannya Ya Nah Sampai Disini Bapak Ibu Sekalian Terima Makasih Atas Perhatiannya Terimalah Salam Dama Dari Saya Namo Budaya Sampai 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 Bawatu Supri Tata Semoga Semoga Selamat Selamat Hidup Bahagia Sampai 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 Terima kasih telah menonton